Siapa yang tidak tahu Jepang? Negara yang terkenal dengan manga atau anime dan beberapa kartun yang kerap ditayangkan di televisi seperti Doraemon, Naruto, dan Totoro. Jepang memiliki 126 juta penduduk yang dipimpin oleh Kaisar Naruhito. Diketahui, Kaisar Naruhito adalah Kaisar ke-126. Untuk kepala pemerintahan, ia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Jepang terdiri dari 6.852 pulau sehingga disebut sebagai negara kepulauan. Hampir seluruh wilayah daratan terdiri dari 4 pulau utama dari utara ke selatan yaitu Hokkaido, Honsu, Shikoku, dan Kyusu. Selain itu, ada banyak pulau kecil. Kelompok utamanya adalah kepulauan Ryukyu atau Nansi di selatan dan barat, Kyusu, dan pulau Izu, Oga Sawara dan Gunung Berapi atau Kazan. Ibu kota negara Jepang, Tokyo, adalah salah satu kota terpadat di dunia. Jepang merupakan salah satu negara di Asia Timur yang memiliki teknologi canggih mulai dari elektronik hingga otomotif. Selain itu, sahabat, masih ada banyak lagi fakta menarik lainnya seputar Jepang. Dan berikut 33 fakta menarik seputar Jepang yang kami rangkum dari berbagai sumber. Pertama, Jepang adalah salah satu negara dengan tradisi makan yang unik. Mereka sangat mematuhi aturan tata krama saat sedang makan. Contohnya, ketika orang Jepang memakan mie, menyeruput kuah makanan sampai terdengar bunyi seluruh. Ini merupakan bentuk pujian untuk menyampaikan bahwa makanan tersebut enak. Selain itu, orang Jepang akan makan dengan menggunakan mangkok dengan mendekatkannya ke mulut. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesopanan. 2. Umumnya, orang Jepang sangatlah menjunjung tinggi kedisiplinan. Salah satu contohnya adalah budaya mengantri. Ketika berada di sebuah tempat pelayanan umum, orang Jepang akan mengantri dengan tertib. Bahkan, walaupun tanpa garis pembatas atau penjaga, mereka tetap akan mematuhi ketertiban ini. Bagi mereka, melanggar antrian adalah sesuatu yang sangat memalukan. Nah, budaya mengantri inilah yang seharusnya kita contoh ya. 3. Jepang merupakan salah satu negara dengan tingkat peradaban teknologi yang tinggi. Mereka terkenal dengan inovasi dalam industri otomotif, elektronik, dan robotika. Perusahaan-perusahaan seperti Toyota, Sony, dan Honda berasal dari Jepang dan telah mendapatkan reputasi global yang kuat. Hal tersebut dapat juga dilihat dari banyaknya mesin penjualan otomatis yang tersedia di hampir semua sudut kota. Di Jepang, setidaknya ada 5,52 juta mesin penjual otomatis. Keberadaan mesin-mesin ini membantu masyarakat untuk lebih menghemat waktu. Tidak hanya untuk membeli makanan atau minuman, tetapi juga dapat membeli baterai, mainan, bahkan buah-buahan segar seperti apel dan pisang. Untuk mesin yang menyediakan buah pisang, mesin ini sudah ada sejak tahun 2010 di stasiun kereta bawah tanah Tokyo. Tidak perlu khawatir untuk kesegaran pisang tersebut, karena mesin tetap dingin disesuaikan dengan suhu ideal penyimpanan pisang pada suhu 13 derajat Celcius. Empat, Jepang dikelilingi oleh banyak gunung berapi yang aktif. Bentang alam Jepang tidak rata. Lebih dari 4,5 permukaan tanah terdiri dari pegunungan. Karena ada aktivitas dari gunung, Jepang seringkali mengalami gempa bumi dahsyat. Terjadi lebih dari 1.500 gempa bumi tiap tahunnya di sana, meski skalanya kecil. Selain itu, ada aktivitas vulkanik dan tanda-tanda perubahan laut. Ada pula unsur gempa di Jepang yang juga didukung dengan adanya lempengan yang saling berdekatan, yaitu lempeng Pasifik di utara, lempeng Filipina di selatan, dan lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng-lempeng ini telah membentuk 6 busur gunung di lepas pantai timur laut Asia dari timur laut ke barat daya. Kisaran Kishima di Kepulauan Kuril, sistem pegunungan Karafuto di Hokkaido, pegunungan timur laut, barat daya, dan Shichito Mariana di Honsu, serta formasi pulau Ryukyu. Pada tahun 1993, Tokyo dan Yokohama mengalami gempa dahsyat yang menyebabkan banyak korban jiwa serta kehancuran yang meluas. Dua tahun kemudian, gempa besar juga terjadi di Kobe. 5. Sistem transportasi Jepang terkenal efisien dan andal Kereta api Shinkansen atau kereta cepat adalah salah satu yang terbaik di dunia dengan kecepatan yang luar biasa dan ketepatan waktu yang tinggi. Jepang juga memiliki sistem transportasi perkotaan yang baik, termasuk kereta bawah tanah yang canggih dan bus yang teratur. Jikapun terlambat, kereta Jepang hanya rata-rata terlambatnya 18 detik saja. Dan penasaran apa yang bikin kereta Jepang sangat tepat waktu? Ternyata karena simulator ultra realistis. Kompetisi antar perusahaan kereta api juga tinggi banget di sana, jadi mereka nggak akan membiarkan keretanya terlambat terlalu lama. Fakta ini jadi favorit banyak turis, karena transportasi di Jepang yang super maju bikin kemana-mana jadi gampang dan nyaman. Enam, orang Jepang adalah orang yang menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Saat mereka pergi ke suatu tempat, misalnya stadion untuk menonton pertandingan, mereka tidak akan meninggalkan sampah yang berserakan. Mereka akan membawa sampahnya sampai menemukan tempat sampah terdekat. Hal ini membuat lingkungan di Jepang bersih dan jarang ada tumpukan sampah yang berserakan. Orang Jepang juga terkenal dengan keramahannya dan sikap hormat terhadap orang lain. Mereka memiliki etiket sosial yang kuat dan menghargai tata keramai yang baik dalam interaksi sosial. Sebagai contoh, saat bertemu seseorang, mereka seringkali melengkapi pertemuan dengan salam hormat, membungkuk, dan menggunakan bahasa yang sopan. Tujuh, Jepang memiliki arsitektur yang indah dan unik. Salah satu contohnya adalah kuil-kuil dan taman-taman tradisional Jepang yang memancarkan keindahan dan ketenangan. Selain itu, perkotaan Jepang juga mencakup arsitektur modern yang menakjubkan, seperti Menara Tokyo dan Jembatan Pelangi di Kobe. Delapan, banyak cosplayer di sana. Cosplayer adalah sebutan bagi orang yang melakukan cosplay. Cosplay sendiri terdiri dari gabungan kata kostum and play, yang artinya menirukan visual dari sebuah tokoh dalam anime, manga, atau video karakter yang terkenal. Cosplay ini meliputi baju, tata rambut, hingga tata rias. Intinya dalam cosplay ini mereka akan membuat visual mereka mirip dengan tokoh kartun tersebut. Sembilan, otaku adalah sebutan bagi orang yang menyukai anime. Di sana juga banyak otaku. Otaku bisa dibilang adalah orang yang menekuni hobi atau passionnya dengan bersungguh-sungguh. Salah satunya adalah anime. Kecintaan warga Jepang pada dunia anime membuat mereka menghayati setiap karakter dalam anime tersebut. Tidak heran, film animasi Jepang dalam acara televisi, yaitu anime, mendominasi 60% dari akun animasi dunia. Sepuluh, warga Jepang sendiri adalah orang yang memiliki etos kerja tinggi, alias giat bekerja. Mereka akan sibuk pada karirnya hingga membuat pemerintah khawatir akan terjadinya penurunan populasi penduduk. Selain itu, mayoritas penduduk Jepang juga sudah tua. Oleh karena itu, pemerintah di sana berinisiatif untuk menyediakan layanan kencan. Sehingga penduduknya bisa segera menemukan pasangan agar mereka segera menikah. Sebelas, hikomori adalah sebuah fenomena unik di kalangan remaja Jepang. Mereka akan membatasi ruang sosialnya dan hanya akan berdiam diri di dalam kamar atau rumah. Hal ini disebabkan oleh sifat antisosial hingga tekanan yang dialami oleh remaja. Umumnya mereka juga akan bergantung pada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dua belas, Jepang memiliki tingkat obesitas terendah di antara negara-negara maju di dunia. Melansir New York Times pada 2008, Jepang mengumumkan peraturan Metabo, yaitu mewajibkan warga negara dengan rentang usia 40 hingga 74 tahun untuk mengukur lingkar pinggang setahun sekali. Warga negara yang mengalami obesitas diharuskan untuk menghadiri kelas diet. Jika tidak, akan ada denda yang harus dibayar. Hal ini dilakukan untuk menjaga penyebaran penyakit metabolik seperti diabetes dan stroke. Selain itu, faktor lingkungan adalah kekuatan pendorong yang jelas dalam peningkatan eksponensial obesitas. Jepang memahami bagaimana faktor lingkungan yang berbeda. Tiga belas, negara penghasil sushi ini memiliki standar hidup yang tinggi dan sering berkontribusi banyak terhadap kesehatan masyarakat Jepang secara umum. Namun, karena tingkat kelahiran yang rendah dan harapan hidup yang tinggi, populasinya telah menua secara signifikan sejak pertengahan abad ke-20. Dan jumlah orang yang lemah atau yang mencari perawatan medis telah bergeser secara tidak proporsional ke orang tua. Negara ini memiliki salah satu sistem perawatan kesehatan terlengkap di dunia dengan asuransi kesehatan nasional yang mencakup semua warga negara. Empat belas, masakan Jepang terkenal di seluruh dunia karena cita rasa yang lezat dan presentasi yang indah. Sushi, ramen, tempura, dan sashami adalah beberapa hidangan Jepang yang terkenal. Selain itu, Jepang juga terkenal dengan teh hijau, sake, dan kue-kue tradisional seperti mochi. Dan orang Jepang juga sangat eksperimental soal rasa. Entah karena persaingan yang ketat di bisnis kuliner atau karena kuliner Jepang yang makin mendunia, makin kesini, orang Jepang makin kreatif deh kalau menyangkut rasa makanannya. Misalnya aja, ada es krim rasa belut yang pasti nggak kepikiran oleh kebanyakan orang. Atau coklat rasa pedas yang merupakan paduan nggak biasa di negara lain. Salah satu merek cemilan internasional yang mendunia adalah Kit Kat. Nah, khusus untuk dipasarkan di Jepang, Kit Kat tersedia dalam varian rasa yang aneh-aneh. Kit Kat sendiri dalam bahasa Jepang, pengucapannya mirip dengan Kitokatsu, yang artinya semoga beruntung. Di sana kamu bisa coba Kit Kat Jepang rasa teh hijau, jahe, dan yang paling aneh adalah rasa wasabi. Pedas-pedas asem! Kamu mau mencobanya? 15. Melon Yubari Dikenal sebagai buah yang memiliki harga yang mahal. Satu buah bisa dibanderol dengan harga 200 dolar Amerika Serikat atau setara 3 juta rupiah. Buah ini menjadi daya pikat dan memiliki peran besar dalam budaya pemberian hadiah di negara tersebut. Saat ini, petani dengan cermat merawat buah-buah ini dengan tangan yang menambah daya pikatnya. Tidak hanya melon, Jepang juga memiliki buah lain yang dinilai mahal, yaitu semangka densuke, stroberi bijin hime, dan anggur rubi roman. 16. Keunggulan Jepang juga terlihat dalam pendidikan yang berkualitas tinggi. Negara ini memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia dengan standar akademik yang tinggi dan fokus pada inovasi. Tingkat melek huruf di Jepang bahkan mencapai hampir 100%. 17. Hampir tidak ada imigrasi di Jepang. 98% populasinya adalah etnis Jepang. 18. Sumo dan bisbol merupakan olahraga yang sangat populer di sana. 19. Berbicara sumo, di Jepang ada sebuah festival unik yang biasa ditonton oleh banyak masyarakatnya. Festival ini adalah festival yang mempertontonkan para sumo berlomba membuat bayi menangis. Siapa yang berhasil membuat bayi menangis lebih dulu, itulah pemenangnya. 20. Jepang termasuk salah satu negara tertua di dunia yang sudah dihuni sejak 30.000 tahun sebelum masehi. 21. Siapa yang pernah menyangka kalau kota terpadat di dunia ada di Cina ataupun India? Ternyata, kota terpadat di dunia adalah Tokyo, ibu kota Jepang. Jika di Jakarta, kereta komuter lain Jabo Detabek akan sangat padat pada jam sibuk seperti berangkat dan pulang kerja, di Tokyo kemungkinan akan lebih buruk daripada Jakarta. Tokyo dengan luas 2.194 km persegi memiliki 38.140.000 penduduk di dalamnya. Bahkan PBB memperkirakan Tokyo akan memegang predikat ini hingga tahun 2030. 22. Terdapat lebih banyak hewan peliharaan dibandingkan anak-anak. Pada tahun 2013, ada sekitar 21,3 juta kucing dan anjing yang terdaftar. Sementara jumlah anak-anak hanya sekitar 16,5 juta yang terdaftar. Hal ini menjadikan Jepang sebagai surga bagi para pecinta hewan peliharaan. 23. Hampir nol kejahatan Jepang menempati posisi negara teraman di Asia dengan tingkat pempunuhan kedua terendah di dunia. Di ibu kotanya, Tokyo, hampir tidak pernah ada kejahatan jalanan yang terjadi. Meskipun demikian, kejahatan di Jepang tetaplah ada, namun relatif rendah. Apalagi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. 24. Di Jepang, menemukan restoran yang menerapkan ruangan bebas rokok cukuplah sulit, sekalipun itu di restoran keluarga. Hal ini dikarenakan banyak politisi Jepang yang berkepentingan dalam industri tembakau. Hingga pada tahun 2020, ibu kotanya mulai menerapkan larangan merokok di beberapa tempat. 25. Dari hampir 7.000 pulau di Jepang, salah satunya adalah pulau kecil bernama Okunoshima. Pulau ini dulunya adalah tempat riset senjata kimia selama Perang Dunia II. Rumornya, banyak kelinci percobaan yang kabur. Akhirnya tumbuh berkembang biak dan jadi sangat banyak, karena pulau ini bebas dari predator. Bahkan anjing dan kucing pun dilarang masuk di sini. Tapi turis pastinya boleh berkunjung ke sana. 26. Wanita Jepang juga memiliki daya tarik tersendiri karena terkenal dengan kecantikannya yang alami. Ternyata, rahasianya ada di pola makan dan ritual kecantikan. Wanita Jepang jarang sekali memakan makanan olahan. Mereka biasa mengonsumsi makanan utama berupa ikan, sayur, dan buah-buahan. Mereka juga menggunakan teh hijau untuk mandi. Gaya hidupnya pun sedikit berbeda dengan kebanyakan wanita dari negara lain. Wanita Jepang tidak terlalu suka dengan lelaki yang terlalu banyak menunjukkan belahan dada. Meskipun kamu memiliki tubuh yang proporsional. Orang Jepang lebih memilih kulit yang bersih atau hampir tidak ada tato. Itulah sebabnya mereka jarang sekali memiliki tato. Tato juga sering diasosiasikan dengan mafia Jepang atau Yakutsa. 27. Pergi ke toilet adalah topik sensitif bagi wanita Jepang. Dianggap sangat memalukan jika orang lain tahu mereka akan pergi ke kamar kecil. Selain itu, membuat suara apapun di toilet sama sekali tidak dapat diterima. Hal yang dianggap paling memalukan bagi mereka adalah jika seseorang menebak bahwa mereka sedang datang bulan. 28. Perwakilan dari restoran terkenal di Jepang mengatakan bahwa wanita tidak cocok untuk peran juru masak sushi. Hal itu disebabkan karena hormon wanita bisa berubah sesuai siklus menstruasi sehingga tangannya bisa menjadi lebih hangat atau lebih dingin yang akan merusak cita rasa sushi. Meski begitu, ada juga tempat makan sushi di Jepang yang semua juru masaknya wanita yang bernama Nadeshiko Sushi di Akihabara, Tokyo. 29. Jepang punya hutan bunuh diri yang disebut Hutan Aokigara. Ia terletak di lereng barat Gunung Fuji di Jepang dekat Danau Saiko dan Danau Kawaguchi. Hutan ini terkenal karena tingkat bunuh diri yang tinggi dan reputasinya sebagai salah satu tempat bunuh diri paling sering di dunia, menjadi salah satu destinasi yang paling mengerikan. Pada tahun 2010, pemerintah Jepang memasang tanda-tanda peringatan di sekitar hutan yang mengimbau individu untuk memikirkan kembali niat mereka untuk mengakhiri hidup serta mencari bantuan psikologis jika diperlukan. 30. Di Jepang ada tunjangan melahirkan yang disebut Shushan Ikokin. Tunjangan ini adalah bentuk bantuan keuangan yang diberikan kepada ibu melahirkan di Jepang dengan kisaran antara 50 hingga 100 juta rupiah. Penerimanya tidak hanya orang Jepang, namun orang asing yang tinggal di sana pun juga berhak. Tunjangan ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong tingkat kelahiran di Jepang karena di sana seperti dijelaskan sebelumnya, menghadapi tantangan penurunan jumlah populasi. 31. Bunga Sakura merupakan salah satu daya tarik dan pertanda musim semi terutama di Jepang. Bunga ini akan mekar yang sangat indah sepanjang Maret dan April. Lantaran periode berbunga yang singkat itu, bunga sakura sering membawa makna simbolis dari ketidakkekalan hidup dan mewakili pembaruan. Di Jepang, bunga sakura merupakan simbol keindahan dan digolongkan sebagai bunga nasional tidak resmi. 32. Jepang juga dijuluki sebagai Nippon atau Nihon yang berarti asal matahari. Julukan ini berarti negeri matahari terbit dalam bahasa Jepang. Julukan Nippon atau Nihon pertama kali digunakan oleh utusan resmi dari Kekaisaran Cina untuk merujuk pada negara di sebelah timur benua Asia. Karena letaknya tersebut, Jepang dianggap menjadi negara pertama yang menyaksikan matahari terbit. 33. Jepang memiliki festival unik bernama Kanamara Matsuri yang sudah ada sejak sekitar tahun 1600-an. Festival ini biasanya diadakan pada awal April di kota Kawasaki dekat Tokyo. Acara ini terkenal karena adanya patung kemaluan laki-laki yang besar berwarna merah diarak di sekitar kota. Festival ini awalnya dimulai sebagai bentuk doa untuk melindungi para pekerja seks dari penyakit kelamin dan untuk meminta kesuburan. Namun, sekarang festival ini telah menjadi acara yang lebih umum yang menarik wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Sahabat itulah tadi 33 fakta menarik tentang negeri Sakura Jepang. Meskipun Jepang memiliki banyak fakta menarik yang membanggakan, namun ternyata negara ini juga memiliki masalah dan tantangannya sendiri yang perlu dihadapi. Dari permasalahan demografi seperti penuaan penduduk dan penurunan tingkat kelahiran hingga tantangan geografisnya. Meski demikian, Jepang tetap menjadi salah satu destinasi wisata yang menggiurkan karena keragaman budaya dan tradisi masyarakatnya. Kalau kamu sudah pernah berkunjung ke sana, silahkan bagikan pengalamanmu ya. Akhirnya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax